Pemirsa pemerintah Sulawesi Barat menggelar nobar pertandingan timnas Indonesia pelawan Uzbekistan. Dengan perolehan hasil pertandingan, Indonesia harus mendalam kekalahan 2-0. Ratusan warga memadati rujak gubernur Sulawesi Barat sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah untuk memberikan dukungan kepada Garuda Muda. Sebelum kick-off babak semifinal AFC U23 Piala Asia itu dimulai, MC mengadakan kuis dengan memberikan door prize agar penonton lebih bersemangat untuk memberikan dukungan terhadap pemain timnas. Penonton yang datang baik remaja hingga orang tua, kebanyakan dari mereka juga mengenakan kostum timnas berwarna merah maupun putih. Banyak juga dari para penonton membawa bendera merah putih yang dipersiapkan untuk dilakukan konvoy jika laga tersebut dimenangkan oleh Indonesia. Selain PJ Gubernur Sulawesi Barat, menurutnya permainan timnas Indonesia U23 sudah bisa bersaing dengan negara-negara kelas dunia. PJ Gubernur melihat perkembangan sepak bola kita semakin bagus dan semua ingin sepak bola Indonesia mendunia. Olahraga menyatukan Indonesia. Jadi dari Jakarta, provinsi-provinsi, kabupaten, sampai ke desa-desa, malam hari ini kita nonton bareng dan berdoa bersama untuk Indonesia, untuk Garuda Muda kita agar bisa menang, tampil di final, dan insya Allah juara Piala Asia. Amin. Gulun berharap dengan adanya kegiatan nobar ini adalah salah satu upaya mendukung sekuat Garuda Muda, serta upaya menunjukkan jiwa nasionalisme dan memperkuat keguyuban antara masyarakat. Rahmatahir melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.